Dan setia berjiwa Pancasila Tribra setia melanggaskan kerjanya Ampera tujuan utama Penuh pengabdian pada revolusi Demi Tuhan, demi tertiwin Sekali di udara, tetap di udara Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio Dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut Untuk mengajukan negara kita Dan pembela alat itu dengan segala juara Dalam keadaan bagaimanapun juga Boyang kami, angkasawan RRI Sekali di udara, tetap di udara Semenjak empat lima tak pernah berhenti Patuh dan setia berjiwa Pancasila Tribra setia melanggaskan kerjanya Ampera tujuan utama Penuh pengabdian pada revolusi Demi Tuhan, demi tertiwin Sekali di udara, tetap di udara Penuh pengabdian pada revolusi Demi Tuhan, demi tertiwin Sekali di udara, tetap di udara Sekali di udara, tetap di udara Sekali di udara, tetap di udara Pro2 Kreatif Suara Kreatifitas Asteg Indonesia Tantanan Hidupan Baru Hai, sudah saatnya nih Kita belajar di RRI Kelas Tambahan Sahabat Kreatif, kita berjumpa lagi di Belajar di RRI Kelas Tambahan Untuk edisi hari ini, hari Senin 21 September 2020 Acara ini, selain dapat kamu dengarkan Di 105,1 FM Juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi Mobile RRI Play Go Dan juga di audio streaming www.rri.co.id Untuk yang ingin menyaksikan secara visual Kamu bisa buka YouTube channel RRI Net Bengkulu Atau langsung buka Facebook Pro2 Bengkulu Kamu bisa tanya-tanya langsung nanti Sama bu guru kita Bisa ke 0811 73 22 330 Atau juga bisa telpon di 0736 21 845 Nah, sahabat kreatif Untuk hari ini, kita belajar dengan seorang Dosen ilmu komunikasi Dari Visi Pundiversitas Bengkulu Dan saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Gusevinalti MSI Selamat pagi bu Pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana bu? Sehat, Alhamdulillah Senang sekali bisa di studio RRI Pada pagi hari ini untuk belajar bersama Di kelas tambahan Semangat ya bu ya? Ya, tetap semangat Harus semangat Tapi sudah sarapan bu? Sudah Oke deh Ibu Untuk materinya bisa langsung aja Baik Terima kasih tim Pro2 Pada hari ini senang sekali Saya mengapresiasi adanya kelas tambahan Di belajar bersama di RRI Saya kira kegiatan seperti ini adalah Sesuatu yang positif di era pandemi ya Karena pada era pandemi ini Kementerian sudah menyampaikan bahwa Pembelajaran secara daring Full secara daring Maka pada hari ini kita di kelas komunikasi masa Saya harus say hello dulu untuk mahasiswa saya Yang di ujung sana sudah menyaksikan Kelas ini Semoga nanti akan menambah wawasan kita Pengetahuan kita Karena di kelas komunikasi masa Ini merupakan pertemuan perdana Jadi hari ini kita akan membahas Akan menjelaskan dan berdiskusi bersama Tentang komunikasi masa Jadi kalau kita mendengar tentang komunikasi masa Tentu saja ada beberapa orang yang Oh komunikasi masa itu adalah komunikasi yang menggunakan media masa Oh apa itu komunikasi masa dan sebagainya Dan bagaimana pula kita akan membedakan Bahwa dalam bentuk media-media yang baru sekarang ini Apakah itu adalah media masa atau justru itu bukan media masa Sehingga pada hari ini kita akan berdiskusi bersama Tentang komunikasi masa Mulai dari definisinya akan disampaikan Kemudian kita juga akan melihat proses Kemudian kita akan melihat unsur komunikasi masa itu seperti apa Dan yang terakhir ini yang menjadi inti dari pertemuan kita pada hari ini Adalah tentang karakteristik komunikasi masa Jadi di karakteristik inilah nanti akan membedakan Ternyata saya punya media sosial itu bukan komunikasi masa Jadi harus dibedakan seperti itu Karena kita ini hidup pada saat sekarang Tidak bisa terlepas dari namanya teknologi komunikasi Banyak sekali informasi yang kita lihat Komunikasi informasi yang kita akses Bahkan tanpa diminta saja Informasi itu datang dengan sendirinya di hadapan kita Datang sendirinya di gadget kita Jadi ini adalah fenomena atau dinamika yang terjadi pada era sekarang ini Karena teknologi itu sangat berkembang Dan saya menyebutnya semacam revolusi yang sangat dahsyat Bahwa di era sekarang ini kita lebih mengenal pada Adanya semacam era baru yang disebut dengan tsunami informasi Tsunami informasi ini terjadi ketika media-media yang kita gunakan itu Tidaklah konvensional Jadi media-media yang sangat mudah kita dapat Di mana-mana Dimanapun kita berada Dengan siapapun kita sedang berinteraksi Informasi tetap datang kepada kita Sehingga Media masa sekarang ini posisinya sangat dilematis Media masa sebagai media yang berbadan hukum Misalnya yang seharusnya itu melakukan Semacam pencerdasan publik Justru banyak yang tidak mengaksesnya Jadi media-media masa yang terpercaya Media-media masa yang punya kredibilitas Itu justru ditinggalkan Karena apa? Dengan banjirnya informasi Kalayak tidak bisa lagi membedakan Apakah ini adalah media yang kredibel Apakah ini media yang bagus atau tidak Nanti kita akan bahas bersama Karena media masa itu Punya banyak Apa namanya Fungsi Ada informatif Menginformasikan Ada yang persuasif Menghibur Kemudian ada yang Bersifat kolaboratif Antara tiga dari fungsi tersebut Jadi kesimpulannya Dari pengantar ini Bahwa Tidak semua media itu disebut dengan media masa Ada karakteristik yang membedakannya Itu kata kuncinya Kita masuk ke definisi Kalau kita mendengar dari awal penjelasan tadi Bahwa komunikasi masa itu adalah komunikasi yang menggunakan media masa Benar media masa Tapi media masa yang seperti apa dulu? Apakah ada media masa yang tidak kredibel? Banyak Apakah ada media masa yang namanya keren tapi kontennya tidak ada isinya? Banyak sekali Karena itu kita harus juga bisa meliterasi diri kita sendiri Harus memahami bahwa media-media yang kita konsumsi itu apakah media yang sudah kredibel? Apakah informasinya adalah informasi yang memang dibutuhkan atau pencerdasan publik lah gitu ya Tetapi itu harapan kita bersama Tentu saja ini disebut dengan sebuah dilematis di era seperti sekarang Banyaknya media tapi belum tentu semua itu adalah kredibel Saya Kalau teman-teman di rumah misalnya Sudah pernah mengakses beberapa definisi atau mendengar istilah itu Sebenarnya ada ratusan ya definisi Tapi saya mengambil tiga hal yang sangat mudah untuk kita pahami Secara garis besar sama bersinergi ya Walaupun beda-beda orangnya gitu Yang menyebutkan bahwa komunikasi masa itu adalah sebuah proses di mana informasi itu Sampai kepada penggunanya ada mesin Nah ada mesin pembagi Kemudian ada mesin yang memproduksi Dan mesin yang mengirimkan pesan itu kepada publik Artinya disini adalah ada sebuah perantara ketika pesan itu sampai kepada publik Misalnya kita nih sebagai publik Atau saya sebagai narasumber disini Ini adalah media masa RRI Kemudian sampai kepada mahasiswa saya Sampai kepada teman-teman saya di rumah Itu melalui sebuah media yang namanya radio RRI Seperti itu Jadi tetap diperentarai oleh media seperti itu Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa media masa itu adalah Komunikasi masa itu adalah pesan yang dikomunikasikan Melalui media masa pada sejumlah orang yang besar Jadi bukan badannya yang besar Bukan tetapi jumlahnya yang besar Kenapa jumlah yang besar itu tidak bisa terakomodir dalam sebuah komunikasi tatap muka Karena memang tempatnya berjauhan Kemudian heterogen dalam hal usia Berbeda di dalam pendapatan, dalam pendidikan Sehingga setiap media itu memiliki semacam segmentasi Misalnya Pro 2 itu anak muda loh Kemudian yang Pro 4 itu siapa Kemudian kita juga melihat media-media masa yang lain Misalnya televisi Oh kalau televisi yang ini lebih kepada televisi pemberitaan Kalau pemberitaan biasanya anak muda agak kurang Misalnya lebih kepada televisi yang penuh hiburan Kemudian ada juga televisi yang odang dutan terus Misalnya gitu ya Itu ada juga segmennya Sehingga memang segmen seperti itu menjadi modal utama bagi media masa Untuk meraih ketujuan-tujuan Misalnya pencerdasan publik Benefit, profit, oriented dan sebagainya Kemudian ada juga definisi yang pengertian yang sangat mudah untuk dipahami Bahwa komunikasi masa itu menurut Gepner Ada produksi Jadi membuat pesan dulu Memproduksi pesan Kemudian setelah diproduksi didistribusikan Jadi distribusi itu maksudnya adalah Ada media untuk mengakomodir pesan itu sampai ke penontonnya Misalnya radio, televisi, koran dan sebagainya Itu adalah deretan definisi-definisi yang mudah sekali untuk dipahami Untuk menjelaskan tentang komunikasi masa Kita masuk sekarang kepada unsur komunikasi Unsur komunikasi masa ini adalah komponen-komponen yang harus ada Nah ini harus ada ketika sebuah pesan itu disampaikan Apa itu komponennya? Kalau misalnya tidak ada sumber, bagaimana pesannya? Ada gitu ya Sumber itu adalah komunikator Sumber itu yang punya pesan Sumber itu adalah orang yang mengirimkan pesan kepada orang lain Yang meng-create, yang menyusun segala macam Itu adalah orangnya Kemudian apalagi pesannya What? Tadi sekarang what? What itu apa? Pesan Pesan itu macam-macam Ada pesan yang tadi hiburan Ada pesan yang informatif Ada yang pesan mungkin koersif Ya penuh ancaman Misalnya itu pesan gitu Kemudian apalagi Saluran atau medianya Which what? Medianya Jadi saluran atau media itu Banyak juga karakteristiknya Ada yang audio Kalau di RRI Lebih ke audio ya Audio dan sekarang ini ada terobosan baru Bertransformasi Dengan adanya RRI Net Bengkulu Misalnya kita bisa Bukan hanya audio lagi nih Kalau audio udah lama gitu Sekarang kan semua bertransformasi Semua berubah gitu Jadi mengadaptasi Beradaptasi dengan Apa namanya kebutuhan pasar Seperti itu Jadi saluran apa? Tercetak Misalnya audio Audio visual Atau visual saja Bisa seperti itu Kemudian untuk siapa sih Pesan ini Nah inilah tadi yang saya sebutkan Dengan segmentasi Segmentasi itu Pengelompokan Orang-orang Publik Halayak Yang kita Yang akan dituju oleh Sebuah pesan Jadi unsur yang kedua itu Jadi disesuaikan Kalau anak muda Kalau Apa namanya Di RRI Pro 2 Penyiarnya pasti anak muda Karena suara itu Bisa dinilai dari Aksentuasinya Seperti itu ya Seperti itulah Jadi Kalayak atau audiennya Misalnya suka dangdut Oh ini ngumpul malam minggu Dangdutan Ini kalayak Yang menengah ke bawah Misalnya gitu Di ini Seperti itu Itu adalah segmentasi Namanya Kemudian Ada Efeknya Dampaknya Dampaknya ini juga banyak Dampaknya apakah Oh sudah paham Saya mengerti Kenapa dia informatif Oh saya terhibur Karena dia hiburan Oh saya terpengaruh Karena dia apa Mempengaruhi Ada iklan misalnya Iklan layanan masyarakat Atau iklan komersil Seperti itu Nah ini adalah Di pengantar saya jelaskan Oh kita akan belajar proses Kita akan membahas tentang unsur Tadi unsur sudah Kemudian ini proses komunikasi masa Nah proses komunikasi masa ini Dia Satu ya Satu Arahnya itu Pasti menuju audiens Atau pasti menuju komunikan Karena apa Di dalam komunikasi masa itu Pesan ini Ya pesan ini muncul Antara sumber Di komunikasi masa itu Sumber dan channel Atau sumber dan media masanya Jadi ada pesan di situ Yang di create Atau yang disusun Untuk disampaikan kepada audiens 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 Ya ini tadi ya Kalau tidak salah Tadi menurut Bittner Audien itu Dia tersebar Kemudian dia Banyak gitu Ya besar Dan heterogen Heterogen itu bisa jadi Heterogenitas Atau perbedaan Pada tempat tinggal Ada yang daerah pegunungan Ada yang Daerah pesisir Kemudian ada yang daerah perkotaan Ada pedesaan Seperti itu Jadi audiens seperti ini Untuk mengelompokkan segmentasi tadi Dan tersebar Ada di Jawa Ada di Kalimantan Ada di Papua Ada Bangkulu Di Sumatera Dan sebagainya Ini ya untuk Mengelompokkan Atau untuk memberikan informasi Bahwa Media masa itu bisa menjangkau Ya Karena dengan menggunakan Media masa Artinya Sampai ke pelosok pun Nah ya Sampai ke pelosok pun Media itu mampu Untuk menjangkau kita Itu adalah Prosesnya Dari yang punya pesan Kemudian Menuju channel Yang dipilih Kemudian dia sampai Ke audiensnya Kalau kita melihat proses Seperti ini memang Sangat sederhana Sangat sederhana Tetapi inilah proses Namanya proses Maka di dalam setiap Skema-skema ini Pasti ada Komunikator itu Harus seperti apa Itu pasti lagi ada Kemudian nanti Pesannya berbahasa Inggris Sampai Indonesia Atau ada juga sekarang Media-media Yang mempertahankan Lokalitas ya Pakai bahasa daerah Misalnya gitu Ada juga ada segmennya Bahasa daerah tertentu Misalnya Kemudian Pemilihan Apa namanya Medianya Sekarang ini Seperti yang saya sampaikan Bahwa pemilihan media itu juga Aduh banyak sekali Kalau kita Tidak punya Semacam inovasi Ya Perusahaan pers itu Bakal ditinggal Bakal ditinggal Pemirsa Atau penonton Atau apa Jadi harus mengikuti Apa ya Beradaptasi dengan Apa eranya Gitu Era Kalau dulu Datuk-datuk Misalnya kakek-kakek kita Itu pakai radio gantung aja Sekarang radio gantung Ada di HP Ya kan Di HP itu banyak Namanya konvergensi media Jadi satu Satu HP Seperti ini Punya banyak Sampai dompet pun Dia ada di situ Pada tidak menyimpan uang Uangnya digital Ya Kemudian Ada kameranya Ada apa namanya Macam-macam Media sosial itu Kalau Mungkin ya Media sosial ini Satu orang punya tiga Media sosial Ada semua Ada Facebook Instagram Twitter Youtube Segala macam Nah ini adalah bentuk media Media-medianya Tetapi Tentu saja Saya menggarisbawahi Bahwa media masa itu Bukanlah semua bentuk media Disebut dengan Media masa Ya Nah Kita masuk ke inti Pertemuan kita pada Pagi hari ini Apa sih karakteristiknya Yang membedakan Media masa Dengan Media-media yang lainnya Ya Kita ini ada media masa Ada media nir masa Kemudian ada sekarang ini Media sosial Atau new media Pertama Cara untuk membedakannya adalah Komunikatornya terlembaga Ya Komunikator terlembaga Media masa Ciri yang paling utama Yang membedakan dengan Bentuk media yang lain Adalah komunikatornya terlembaga Artinya Ya Proses produksi pesan Proses distribusi pesan Itu tidak dilakukan oleh Personal Terus Kalau tidak boleh personal Bagaimana Bu Nah dia harus berbadan hukum Nah itulah yang membedakan Berbadan hukum itu Coba kita bayangkan Kita punya media sosial 4 Apakah kita ngurus badan hukum Untuk punya akun Tidak Saya bisa nih hari ini Duduk selama duduk di Apa Kantor RRI yang nyaman ini Bisa saya bikin akun satu Padahal saya sudah punya 5 akun Misalnya Ya Kenapa Karena kita tidak perlu Mendaftarkan di badan hukum Tidak perlu punya notaris Di notaris itu banyak Yang diminta data Alamatnya jelas Siapa Pemimpinannya Siapa jurnalisnya Siapa saja yang menjadi Tenaga-tenaga Kru-nya Misalnya Itu harus didaftar semua Alamatnya di mana Nomor teleponnya berapa Ini pakai server apa Nah itu adalah paket notaris Jadi kalau notaris itu Artinya kita juga Punya kenyamanan Ya dalam mengakses Apa Pesan Jadi tiba-tiba Kita datang di media sosial Oh sudah terjadi ini Padahal hoax Misalnya gitu Itu tidak bisa ditanggung jawabkan Tapi kalau media masa Dia berbadan hukum Dan diatur di dalam undang-undang pokok pers Jadi mengeluarkan sebuah informasi itu Tidak semena-mena Tidak semau-maunya pimpinan Bukan Ada alur kerja Atau ada kerjasama Di dalam struktur organisasinya Yang sudah membagi tugas dan pekerjaan-pekerjaan Yang dilakukan oleh unsur di dalamnya Itu adalah komunikator terlembaga Sehingga ketika seorang jurnalis Misalnya turun ke lapangan Ya ke lapangan Ya turun ke lapangan itu Pasti ada identitas yang dibawa Identitas siapa ini Apakah dari pers A Atau perusahaan B Itu harus ada kartu persnya Nah itulah yang menunjukkan Apakah ini media masa terpercaya atau tidak Nah saya beberapa kali di dalam kelas mahasiswa saya Untuk kita tidak terjebak nih ya Tidak terjebak pada media-media yang non-kredibilitasnya rendah gitu ya Artinya kredibilitas media-media yang rendah itu banyak Bahkan sama sekali hanya didengar atau kita pernah baca Dan ternyata media itu tidak valid Tidaklah sebuah media yang direkomendasikan untuk dibaca Tapi namanya keren misalnya gitu Nah itu bahaya Caranya bagaimana untuk kita bisa tahu Dengan mudah membedakan Media-media yang kredibilitas seperti apa Nah semua media berbadan hukum Sudah terregister Sudah terregister di Dewan Pers Nah ini cara paling mudah untuk melihat Apakah media yang kita akses selama ini adalah Media abal-abal Misalnya tidak jelas kantor tidak jelas Siapa yang nulis tidak jelas ini Share-share saja gitu kan Atau kita mau melihat bahwa Media yang kita pernah Baca yang menjadi favorit kita itu terdaftar di Dewan Pers Kalau terdaftar di Dewan Pers berarti Regulasi yang dia harus patuh kepada regulasi undang-undang pokok pers Kalau ada sengketa pers misalnya itu di ada Ininya ada prosedurnya Tidak seperti media sosial Kalau media sosial undang-undang ITE kan gitu ya Undang-undang ITE Apa nama interaksi transaksi elektronik Berbeda ininya Apa namanya regulasinya Coba kalau teman-teman di rumah misalnya sekarang Kalau mau membuktikan apa yang saya sampaikan Untuk membedakan apakah di Bengkulu ini misalnya Di lokal saja lah ya Media-media yang beredar Media online yang seperti jamur tumbuh di musim hujan itu Apakah dia terdaftar gitu ya Caranya Coba diketik Dewan Dewanpers.org.id Kemudian slash data perusahaan pers Nah ketika sudah kita masuk ke situ Kita hanya mudah kok ketik nama media saja Di search gitu ya Ketik misalnya apa Salah satunya RRI Pro 2 Bengkulu misalnya Diklik saja pencarian Dia akan keluar Nomor registernya Alamatnya di mana Kemudian keterangannya apa Ternyata media itu Kalau yang terdaftar di Dewanpers Ada dua Ada terverifikasi secara dokumen Kemudian yang kedua adalah Terverifikasi secara faktual Apa bedanya Terverifikasi secara dokumen itu Ketika sebuah media masa dibuat Atau berdiri Dia harus mengurus dulu Notaris seperti yang saya sampaikan Ada dokumen-dokumen pendukungnya Kelengkapan dokumen berkasnya Itu harus ada Masuk ke Dewanpers Berarti kalau sudah masuk ke Dewanpers Sebuah perusahaan pers itu Sudah tahu Sudah tahu aturan bahwa Harus mendaftar Informasi yang keluar dari masyarakat itu Sudah melalui proses-proses yang baik Jadi tidak proses personal Secara emosional Tidak bisa Karena media masa ini Dia akan ada Semacam struktur yang jelas Caranya Kalau kita mau melihat Di Bengkulu banyak Coba dibuktikan saja Di Dewanpers itu Di Bengkulu pagi-pagi tadi Kayak saya di grup WA Sudah puluhan berita Tidak tahu Medianya banyak sekali Nah coba di cek Apakah media di Bengkulu ini Credible atau tidak Dewanpers.org.id Kemudian Slash garis data perusahaan pers Ketik saja di situ Akan keluar Apakah media A ini adalah Media hanya baru terverifikasi dokumen Nah dia hanya begitu penjelasannya Oh dia baru masukkan dokumen Belum faktual Faktual itu apa sih Faktual itu Apa ya Verifikasi di lapangan Jadi kalau kita masukkan dokumen misalnya Oh dokumen saya alamatnya di sini Nomor telepon di ini Pemiliknya si A, si B misalnya gitu Kemudian Dewanpers akan melakukan verifikasi di lapangan Nah itulah yang disebut dengan verifikasi faktual Jadi ketika sudah dilacak di lapangan Oh ternyata benar Dari dokumen yang sudah disampaikan Beralamat di sini Pengelolanya ini Wartawannya ini Jurnalisnya ini Misalnya gitu kan Nah itu namanya Sudah masuk ke dalam tahap verifikasi faktual Kalau satu perusahaan itu Sudah terverifikasi secara dokumen Terverifikasi secara faktual Itu mantap Nah itu ciri-cirinya Tapi kalau hanya pada tataran dokumen Sudah masuk ke Dewanpers Belum diverifikasi secara Apa namanya Live lah ibaratnya ya Datang ke sini ngecek alat segala macam itu Faktual Yang lebih parah Yang lebih parah nih ya Dan menakutkan Kalau saya sih menakutkan bagi saya Banyak media Tidak terverifikasi secara faktual Apalagi Tidak terverifikasi secara dokumen Apalagi faktual Jadi setiap hari mereka bisa bikin Semua orang bisa Bisa membuat media apapun Dengan nama-nama yang Apa ya Nama-namanya meyakinkan Tapi sebenarnya dia abal-abal gitu Kenapa saya sebut abal-abal? Kalau tidak ada di Dewan Pers Saya bilang Saya pastikan itu adalah abal-abal Karena apa? Mereka belum berani untuk menampilkan Kejelasan ya Sebuah lembaga persnya Dan itu hati-hati Ya karena banyak sekali sekarang Pemberitaan yang provokatif Nah itu Itu berbahaya Ya Kenapa berbahaya? Karena Kecenderungan masyarakat Itu Justru sekarang ini Budaya membacanya rendah Tapi budaya dengarnya tinggi Dan budaya nontonnya tinggi Jadi kalau informasi yang satu viral misalnya Dipiralkan Dimasifkan kepada masyarakat Yang tentu belum tentu kebenarannya Sementara masyarakat menunggu berita-berita yang sensasional Yang hot misalnya gitu Tiba-tiba Oh ada nih Diulang-ulang lagi oleh media-media yang lain Makanya Kalau Apa ya Kalau saya melihatnya Kayak jamur Memang jamur di musim huja Kita baca sini Kemudian besok Bukan besok Dalam beberapa menit itu Ada media yang lain Padahal kalau saya cek tuh Kalau ada sebuah media baru Misalnya yang baru saya dengar namanya Saya langsung cek ke Dewan Pers Karena apa? Itu sebenarnya adalah meliterasi diri kita sendiri Kalau kita terpengaruh dengan Perusahaan-perusahaan pers yang tidak kredibel Ya kita sendiri yang Yang apa namanya Yang rugi gitu Kita menghabiskan Energi kita untuk Membaca Mengakses segala macam Yang memang Sudah diperingatkan Untuk tidak mengaksesnya Tapi kita tetap mengaksesnya Ini bahaya gitu ya Karena Tidak semua media itu Bisa disebut dengan media masa Dan mengurusnya pun Saya kira Teman-teman di media Sudah Yang paling tahu lah Bagaimana prosesnya Tapi Kalau kita melihat Di Bengkulu ini Dengan sangat banyak media Lebih dari 300 media Yang tahun 2018 Itu hanya 14 ya Kalau tidak salah Media online-nya Kalau sekarang Ya Allah Banyak sekali gitu Tapi Hati-hati Coba kita Jangan terjebak Pada Pemberitaan yang Provokatif ya Judul provokatif Sudah ciri-ciri itu Ya pakai tanda seru Atau segala macam Itu berbahaya gitu Ya Kemudian Di komunikator terlembaga Itu juga Kita akan tahu Bahwa Sebuah Informasi Sampai ke Kalayak Itu ada namanya Gatekeeper Gatekeeper itu siapa sih Gatekeeper itu Kalau kita datang ke perusahaan media Eh gatekeeper-nya siapa nih disini Pasti tidak ada Namanya di struktur itu Tidak ada gatekeeper Tapi gatekeeper inilah orang yang punya tanggung jawab Yang ditugasi Yang berwenang untuk menentukan Apakah sebuah media Apa sebuah informasi ini Layak diturunkan Layak didistribusi kepada masyarakat Jadi dia akan mengikuti aturan-aturan ideologi lah ya Semacam ideologi yang ada di media masa tersebut Itu pekerjaan gatekeeper Jadi misalnya oh ini akan merusuh masyarakat Oh ini akan mengadu domba masyarakat Itu tidak bisa Seperti itu Jadi mereka juga sudah punya Selain misalnya tadi saya sampaikan di Dewan Pers Diawasi segala macam Mereka harus tunduk pada undang-undang pokok pers Itu yang paling penting ya Ini tidak Misalnya namanya keren Kemudian pas dilihat wartawannya tidak jelas itu siapa Kemudian pakai bahasa-bahasa yang kurang etis misalnya Itu berbahaya Kita nih Saya menyebutnya berbahaya itu karena Masyarakat itu suka yang seperti itu gitu loh Hal-hal yang mengikuti tren Remeh-temeh itu sangat disukai Makanya sekarang nih informasi-informasi yang beredar di media itu Akan lebih susah kalau misalnya dicek lewat whatsapp Akan lebih mudah kalau diceknya lewat media sosial Kalau whatsapp ini bukan media sosial itu juga Ya karena kan whatsapp itu adalah instant messaging Jadi dia grup tertutup Yang kita tahu adalah yang masuk ke dalam itu kita tahu orangnya Tapi kalau udah media sosial Yang tadi si Gebner katakan bahwa Oh dia tersebar Kalayaknya luas dan banyak heterogen lagi Nah itu kita nggak bisa lagi Misalnya kayak di siaran seperti ini Saya nggak bisa memantau siapa saja sih mahasiswa Apakah mahasiswa, apakah ibu rumah tangga atau apa Pokoknya kita punya satu informasi kita sampaikan Dan kalayak kita itu pasti heterogen Nah itu media mas Tapi kalau misalnya di whatsapp itu grup yang apa namanya Media instant messaging yang berbahaya Kalau menurut saya itu lebih berbahaya dari media abal-abal gitu Dan memang tidak ada struktur operasinya Dia siapa mau buat admin ya admin gitu Tapi kalau informasinya nggak terkendali yaudah adminnya lolos misalnya gitu Seperti itu yang saya ingin sampaikan bahwa Cara untuk membedakan antara media masa Dengan media-media yang lain itu Komunikatornya terlembaga Ada identitas kartu persnya Nah jadi kalau misalnya ditanya ke sini Apa nih identitasnya? Ada misalnya lambangnya, ada namanya Dan itu jurnalis-jurnalis yang terverifikasi di Dewan Pers itu Jurnalis-jurnalis yang sudah mengantongi semacam kompetensi Kompetensi wartawan Jadi yang menjadi wartawan ini Kalau kita melihat juga di lapangan itu Tidak juga harus lulusan komunikasi Tidak gitu Tapi orang-orang yang punya peminatan Dan punya semacam keterampilan ya Untuk menjadi wartawan itu Saya kira bukan hanya lulusan jurnalistik Bukan hanya komunikasi Bukan gitu Tapi kalau dia lulus Kan ada uji kompetensi tuh Dari Dewan Pers Kalau dia lulus Itu lebih menguatkan kredibilitas Dari satu lembaga pers Seperti itu Oke Ibu kita break dulu ya Udah 10.32 menit nih Nanti kita bakal lanjut lagi Untuk materi selanjutnya nih Sahabat Kreatif ya Dan untuk kamu yang mau tanya-tanya Sama Ibu dosen kita Dosen ilmu komunikasi visip unip Bisa langsung aja ke whatsappnya Pro2 Di 0811 73 22 330 Atau kamu bisa telepon Di 0736 21 845 Dan kita juga live di RRI Net Bengkulu Di Youtubenya Dan juga di Facebooknya Pro2 Bengkulu Untuk itu kita break dulu Nanti kita bakal lanjut lagi Untuk materi selanjutnya Jangan kemana-mana ya Kita istirahat sejenak Menampak Tidak ada kabar darimu Apakah kau baik-baik saja Dimana kau berada Katakan padaku Aku rindu Ku rindu Ku rindu padamu Ku rindu padamu Entah kapan lagi kita Disatu bertemu lagi Mungkin Tuhan Mungkin Tuhan Tak izinkan Kau dan aku Tuk bersatu Dengar aku Dengarlah pintaku Peluklah tubuhku Anggap ku tak pernah ada Biar waktu Menghapus rinduku Teruslah melaju Tapi jangan kau lupakan Aku Dimana 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 kau berada Katakan padaku Aku rindu Ku rindu padamu Entah kapan lagi kita Disatu bertemu lagi Mungkin Tuhan Tak izinkan Kau dan aku Kau dan aku Tuk bersatu Dengar aku Dengarlah pintaku Perluklah tubuhku Perluklah tubuhku Ku tak pernah ada Biar waktu Menghapus rinduku Teruslah melaju Tapi jangan kau lupakan Aku Tuk bersatu Tuk bersatu Tuk bersatu Tuk bersatu 향at aku Tuk bersatu Tuk bersatu Teruslah tubuhku anggap ku tak pernah ada Ia waktu menghapus induku Teruslah melaju tapi jangan kau lupakan Dengan aku Teruslah tubuhku anggap ku tak pernah ada Biar waktu Teruslah melaju tapi jangan kau lupakan aku Tapi jangan kau lupakan aku Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bungkulu Mengucapkan selamat hari radio ke-75 tahun 2020 Bagi insan radio di seluruh Indonesia Terkhusus bagi angkasawan, angkasawati, RRI Dari Sabang sampai Merauke Dari Miangas sampai ke Pulau Rote Bahkan di seluruh daerah-daerah terluar Terpencil dan terdepan Di seluruh wilayah negara kesatuan di publik Indonesia Tetaplah selalu memberikan informasi yang cepat Akurat dan bermanfaat Bagi seluruh masyarakat Indonesia Terutama di masa pandemi COVID-19 Teruslah mengedukasi masyarakat Dengan informasi-informasi yang akurat dan bermanfaat Sehingga masyarakat Indonesia bisa dengan tenang Bisa menghadapi wabah COVID-19 ini Dan bisa segera keluar dari persoalan wabah Yang sangat berbahaya bagi kita semua Terima kasih Sekali di udara Tetap di udara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro2 Kreatif Suara Kreatifitas Asteg Indonesia Patanan kehidupan baru Sahabat Kreatif Kita masih di belajar di RRI kelas tambahan ya Dan tentunya hari ini kita belajar Tentang komunikasi masa Dengan seorang dosen ilmu komunikasi Dari Visif Universitas Bengkulu Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Gusef Vinalti Hai Ibu Masih semangat ya Bu Walaupun agak nge-like Masih ceria ya mukanya ya Harus Harus Oke Bu untuk materi selanjutnya Boleh langsung aja Ibu Ya baik Terima kasih ya Kita lanjutkan kembali Karena kita masuk kepada Karakteristik komunikasi masa Yang pertama adalah komunikator Nyata lembaga Tidak ada personal yang mengelola sebuah media Tetapi ini secara struktur lembaga Itu diakui secara Regulasi ya Regulasinya jelas gitu Kemudian Kita masuk kepada Karakteristik yang kedua Ya sebelumnya Sebelum yang kedua Saya ingin menyampaikan bahwa Beberapa media di Indonesia Tentu saja Sangat mudah kita Cari ya afiliasinya Afiliasi itu adalah Gabungan dari beberapa korporasi Yang memiliki bentuk Dari usaha media Di Indonesia itu ada sekitar 13 korporasi besar Kemudian kalau kita melihat di dunia itu Ada 6 korporasi dunia ya Untuk kepemilikan media Nah di dalam kepemilikan media ini Tentu saja kita Dalam afiliasi itu melihat Bahwa satu korporasi itu Bisa terdiri dari berbagai bentuk media Nah misal Kita melihat disini nih Sekarang RRI Di RRI ada Pro 2 Ada Pro 1 Ada Pro 3 Ada Pro 4 Seperti itu Nah dia berafiliasi di dalam RRI nasional RRI yang pusat gitu Itu afiliasinya seperti itu Kemudian kita juga melihat Jawaposnya Jawapos Group misalnya Jawapos Group itu Juga banyak afiliasinya Misalnya afiliasi dari Bentuk cetak Kemudian afiliasi di dalam bentuk yang Audio dan sekarang juga Jawapos Bentuknya sudah Banyak sekali Media-media televisi lokal Yang mereka buat Atau media-media online Dia juga sudah Bertransformasi bentuknya Dari yang tadinya Hanya bersifat konvensional Hanya bersifat tercetak Sekarang sudah beralih Kepada bentuk-bentuk digital Nah maka Dari kepemilikan media itu Kita bisa membedakan Apakah sebuah media ini Secara lembaga Itu bisa dikatakan adalah Media yang Credible Kalau kita melihat misalnya Mencari RRI Pro 2 Bengkulu Di DewanPers.org.id Tadi Itu sebenarnya bisa Dia akan masuk kepada Afiliasi awal dulu RRI Di Jakarta gitu Nanti ada RRI Bengkulunya Alamatnya misalnya Jalan apa nih Jalan Sutoyo Misalnya itu akan nampak Seperti itu Di dalam Data dari DewanPers tersebut Kemudian Di dalam pelaksanaan tugasnya Sebuah media itu Tentu saja memiliki Tanggung jawab moral yang Bagus gitu Untuk media-media yang Credible Karena tidak semua media Seperti saya sampaikan tadi Itu bisa Kita percayai Semacam Apa ya Bentuk-bentuk Informasi yang baru Walaupun Beberapa orang Misalnya Mempercayai bahwa Ketika informasi itu Disampaikan melalui Media digital Itu sebuah informasi Yang benar Itu salah sekali Persepsi seperti itu Jadi kita lihat Kredibilitas dari medianya dulu Sehingga Dengan kredibilitas media itu Tentu saja Akan memberikan informasi Yang layak Untuk dipercaya Kemudian Tadi saya sudah Menyinggung sedikit Tentang Gatekeeper Gatekeeper ini Kalau kita main bola Menjaga gawang Kalau penjaga gawangnya Sudah lost gitu ya Sudah gak bisa lagi Menjaga gawang Apa yang terjadi Bahwa informasi itu Bisa saja informasi Yang tidak benar Atau Kalau sekarang nih Namanya Ada nih Informasi Disinformasi Dan misinformasi Ini ada dua istilah Yang saat ini Sedang booming sekali Dibahas dalam beberapa media Bahwa Informasi yang beredar Di masyarakat itu Ada dis Ada misinformasi Apa itu misinformasi Kalau misinformasi Itu Infonya itu salah Kemudian Orang yang menyebarkan Orang Oknum yang Memviralkan Informasi itu Menganggap Informasi itu adalah Sesuatu yang benar Itu misinformasi Banyak sekali Kalau kita melihat Di era pandemik ya Informasi dari media Online misalnya Cara mengobati Apa namanya Covid Covid-19 Minum air ini Air itu Bawang ini Bawang itu Misalnya gitu Sebenarnya Kalau memang ada Di Indonesia ini Cara untuk Penanggulangan Dalam hal Pengobatan Covid itu kan Bukan harusnya Dari Masyarakat Yang mengelola Informasi secara Personal Tetapi itu bisa saja Dikeluarkan oleh Dinas kesehatan Secara resmi Misalnya gitu Kemudian ada Setelah misinformasi Itu ada Disinformasi Kalau disinformasi itu Agak berbeda sedikit Tapi Kebanyakan sama Samanya itu adalah Informasinya salah Itu sama-sama salah Yang misinformasinya salah Yang disinformasinya salah Tetapi bedanya apa Kalau disinformasi Penyebarnya itu tahu Kalau itu salah Kemudian tetap disebarkan Setelah disebarkan Itu ada unsur Kesengajaan Nah itu disinformasi Jadi banyak sekali Di Bengkulu ini Kita melihat Contoh-contoh Disinformasi Banyak sekali Kalau kita rajin gitu ya Membuka media sosial Kemudian Sekarang ini media sosial itu Luar biasa Seperti tsunami informasi Apapun ada Cari ketik ini ketik Itu ada semuanya Sehingga Kalau kita mau Memenimalkan Mis dan disinformasi Maka Media masa adalah Pilihan yang paling utama Pilihan yang paling baik Untuk mengkonfirmasi Sebuah informasi Itu adalah Dengan media masa Ketika kita mendengar Mendapatkan informasi Yang berhubungan dengan Yang kita anggap Sudah dicurigai Sebagai mis dan disinformasi Itu kita bisa Mengeceknya Secara mudah Apakah sebuah informasi itu Muncul di dalam Media-media yang mainstream Media-media yang sudah Terverifikasi oleh Dewan Pers Media-media yang punya Kredibilitas itu mudah sekali Tapi kalau sebuah informasi itu Minim diberitakan Bahkan tidak ada Diinformasikan dalam media-media yang Yang kredibel tadi Itu sudah bisa dipastikan Bahwa informasi itu Masuk dalam kategori Misinformasi Atau Disinformasi Nah itu adalah Apa ya Contoh-contoh Atau tambahan Tentang bagaimana Untuk kita bedakan Komunikator terlembaga Seperti apa Kemudian apakah Saya misalnya Punya 5 akun Misalnya itu disebut Dengan media masa Itu tentu saja tidak Karena media masa Itu dikelola secara Lembaga Kemudian Apa Media sosial Itu di lembaga secara Personal Tapi ada pertanyaan Yang menarik kadang-kadang dari Masih sosial begini Ibu Kalau misalnya RRI itu punya Instagram Ya kan Apakah tadi dikatakan Media sosial itu bukan Media masa Oh tentu saja Kalau mereka punya Instagram Tetapi masih di bawah Afiliasi Tadi kan ada itu Afiliasi bersifat lembaga Dia masuk ke Media masa Jadi bentuknya saja Yang berubah Jadi sekarang ini Saya sudah Tadi dari awas Saya sampaikan Kalau tidak beradaptasi Maka Punah Jadi kalau Analoginya itu kan Kalau dinosaurus Kan besar ya Besar kuat Tapi dia tidak bisa Beradaptasi Maka dia punah Jadi siapa yang beradaptasi Dia akan eksis Siapa yang beradaptasi Dia tidak akan punah Mengikuti perkembangan Jadi sehingga media-media Itu juga begitu Kalau misalnya Tidak bisa mengikuti Beradaptasi dengan Perkembangan sekarang Dia akan punah Makanya ada bentuk cetak Satu media itu Ada bentuknya audio visual Kemudian ada bentuknya Audio saja Nah jadi sudah Mengikuti Selera pasar Dimana Masyarakat-masyarakat ini Sudah memilih Sebuah media itu Sesuai dengan kebutuhannya Dengan kemudahannya Tetapi ingat Ingat juga Apa namanya Informasi yang mudah didapat Itu belum tentu Informasi yang valid Karena dua hal tadi itu Ada misinformasi Dan ada disinformasi Seperti itu Jadi penjaga gawang itu Agak berat Pekerjaannya Ya Dalam sebuah media Karena dialah yang menentukan Oh ini naik cetak Besok Kalau yang ini Belum Yang ini Belum Belum Apa ya Belum Dibutuhkan publik Atau ini akan membuat Rusuh Misalnya gitu Itu gatekeeper Yang punya Oba wenang Seperti itu Dalam setiap media masa Tapi kalau ditanya Kalau disini Apa ya Gatekeeper nya siapa Misalnya gitu Mungkin tidak ada Di struktur Tapi dia punya Kewenangan itu Bahkan Apa namanya Tidak dalam bentuk Istilah tertentu Bisa editor Misalnya Atau bisa Apa namanya Itu ya Pimpret Misalnya Dia punya Fungsi untuk Apa namanya Menjadi gatekeeper Seperti itu Kemudian Karena dia Adalah Olahan Dari gatekeeper Ada olahan Second hand reality Second hand reality Maka Olahan pesan itu Disebut dengan Olahan yang bersifat Sekunder Kenapa? Karena Pesan dari media Masa itu Melewati Bukan secara Tetap muka Jadi melewati Media Media-media tertentu Sehingga apa? Sehingga Olahan pesannya Itu bersifat Sekunder Walaupun bersifat Sekunder Tentu saja Objektifitas Sebuah informasi Itu penting Karena Sebuah informasi Belum tentu berita Sebuah informasi Belum tentu berita Tapi sebuah berita Itu pastilah Sebuah informasi Nah itu juga yang membedakan Karena Kalau informasi Itu banyak Kalau misalnya Di media sosial Itu Tulis status Misalnya Ngantuk Misalnya Pake Z Itu sebenarnya Berita Bukan Itu adalah informasi Jadi memberitahu Bahwa Saya ngantuk Saya lagi tidur Atau tidak mau diganggu Tapi kalau di media Masa Tidak bisa Seperti itu Karena sebuah pesan Yang muncul ke kalayak Itu ada proses Untuk Kredibilitas pesannya Seperti itu Kemudian Yang kedua Pesannya Bersifat umum Jadi dalam media Masa itu Tidak ada rahasia Seperti sekarang ini Kita kuliah bersama Di RRI Siapapun boleh dengar Siapapun boleh menyaksikan Walaupun ada kendala teknis Misalnya Atau kendala mekanis Itu bisa Diakses oleh semua orang Ya Kalau kita melihat Surat Atau email Dia tidak bisa Disebut dengan media masa Kenapa Pesannya itu personal Pesannya harus diterima oleh seseorang Jadi tidak boleh diakses oleh orang lain Misalnya Tapi Kalau media Masa Media masa itu Adalah media Yang pesannya Bersifat umum Jadi tidak Dibatasi siapa saja Walaupun Sebuah media masa itu Tadi seperti yang saya jelaskan Dia punya segmentasi Misalnya Satu Beberapa mahasiswa saya Suka dangdut Misalnya gitu Apakah Dia tidak boleh nonton TV One Yang merupakan pilihan Apa namanya Kantor berita Yang untuk Berita Misalnya Boleh Boleh Jadi mereka Mempublikasikan Mendistribusikan Sebuah media Sebuah pesan Itu sesuai dengan segmentasi Tapi segmentasi yang lain Nonton boleh Enggak boleh Nah itulah yang merupakan Keunikan dari Komunikasi masa Berbeda dengan bentuk Komunikasi antar pribadi Kalau komunikasi antar pribadi kan Kalau kita mau bertemu Mau menyampaikan sesuatu Harus menghubungi orangnya dulu Jadi memang harus sampai kepada orangnya Tetapi kalau media masa itu tidak Jadi di dalam media masa ini Di dalam media masa Dalam komunikasi masa Ada pesan yang bersifat penting Dan ada pesan yang menarik Nah di dalam kolaborasi penting dan menarik inilah Sebagian besar komunikan mencarinya Jadi kalau misalnya hanya menarik saja Tapi tidak penting juga gak mau gitu Gak mau diakses Tapi tadi tuh Kalau pesan-pesan bersifat provokatif Ya judul-judul yang bombastis misalnya Itu lebih disukai misalnya Itu berarti bagi sebagian kalangan Itu menarik gitu Tapi mungkin tidak penting gitu Itu bedanya Kan sekarang ini juga kita Tidak bisa menutup Apa ya Menutup fenomena Bahwa sekarang ini cara-cara Untuk mencari pundi-pundi lah ya Profit itu Di media sosial itu banyak tuh Ada yang clickbait Nah pasti disini pasti tahu nih clickbait Tapi ya Mohon untuk tidak Mengikuti selera Si pembuat pesan Kalau clickbait itu kan jebakan Informasinya nanti Tentang kuliah komunikasi masa Misalnya ketika di click Itu jualan obat pandu Misalnya Terus di click Ternyata ini iklan Apa namanya Resto terbaru Gak ada hubungannya Dengan komunikasi masa Nah cara-cara seperti itulah Yang di kreasikan Oleh-oleh Oleh kreator ya Apa namanya itu Kalau dalam media-media digital itu Kreator namanya Pembuat pesan itu Supaya apa? Menarik Supaya punya daya tarik Ketika daya tarik itu muncul Maka orang-orang akan Membacanya Orang-orang akan mendengarnya Seperti itu Ya itu disebut dengan pesan Yang tadi Bersifat umum Jadi tidak ada Rahasia-rahasia Kemudian apa? Kita Secara mudah Bisa menyaksikan BBC London sekarang Sedang bersiaran Misalnya gitu ya Kenapa? Karena media ini Lintas batasnya Luar biasa gitu Dia daya tembusnya gitu ya Luar biasa Kita di Bengkulu Bisa menyaksikan Di Jakarta Di Jakarta Orang bisa menyaksikan Di Manila Misalnya Atau dimanapun Karena sekarang ini Dengan teknologi berkembang Tadi itu Kebanjiran informasi itu Membuat masyarakat Itu sangat mudah Untuk mendapatkan informasinya Karena apa? Karena Ya Seperti saya sampaikan tadi Bahwa Perbedaan dari Isi pesan itu Macam-macam Ya ada isi pesannya Sendiri bisa bentuk audio Bisa visual Bisa audio visual Kemudian lambang Untuk mengekspresikannya Lambang itu banyak Ada dari musik Nah kalau radio kan Kekuatannya di sound Soundtrack misalnya gitu Di kekuatannya dari Tapi kalau misalnya Di media cetak Apa ininya Apa namanya Daya tariknya Misalnya gitu Oh mungkin dari warna Mata ini kayak eye catching ya Untuk menyaksikan sebuah Informasi yang menarik Itu kan macam-macam yang dilihat Dari judul Dari tampilan Dari pilihan font Dari warna Oh dari narasumbernya Misalnya banyak Itu adalah Aspek-aspek pesannya Yang dilihat orang Misalnya gitu ya Nah ini Pesan yang bersifat umum Itulah maksudnya Bahwa penataan Sebuah isi pesan itu Disesuaikan dengan Skill yang dimiliki Oleh sumber Kalau misalnya Datar aja Flat aja Enggak bakalan Enggak bakalan Tapi kalau misalnya Informasinya itu Seperti informasi yang Provokatif Terus ada juga Yang suka dengan provokatif Itu laju Misalnya dalam sinetron Banyak tuh Sinetron-sinetron Yang ditayangkan Di media-media itu Sebenarnya Enggak dibutuhkan Tapi kalau dia ada Kemudian Enggak dicari Ditonton Ya itu bersifat umum Padahal Serta enggak butuh Kalau enggak butuh Ya Dicari informasi yang lain Tapi tiba-tiba kan Kita tahu Ada satu sinetron Sinetron Oh begini Anak muda Sekarang punya Sinetron-sinetron Kemudian Dari anak muda itu Tadi saya katakan Unsur dari komunikasi Masa kan efek ya Efek atau dampak Itu sekarang Di Bengkulu Misalnya kita Kok melihatnya Sama kayak yang Kita lihat di TV ya Misalnya gitu Jadi semacam budaya baru Yang dibuat Yang muncul dalam Masyarakat kita Akibat dari akses Di media tersebut Itu kenapa Pesannya sangat mudah Kita untuk dapatkan Pesannya tanpa diminta Datang sendiri Tanpa dijemput Juga datang sendiri Itu enggak butuh Waktu lama Kita bisa menyaksikan Apapun Kemudian komunikannya Itu anonim Dan heterogen Sebenarnya Yang aspek ini Sudah saya sampaikan Dari tadi Bahwa Kalau komunikasi Masa pasti Komunikan Atau Kalaiknya jauh Kalaiknya banyak Dan heterogen Anonim itu apa Anonim itu kita Tidak mengenal Misalnya saya Nonton Salah satu tayangan Di televisi swasta Pagi tadi Saya enggak kenal Sama presenternya Saya enggak kenal Sama news anchornya Tetapi apa Menarik bagi saya Untuk menyaksikan Sekarang ini Indonesia Seperti apa sih Kondisi Covid Misalnya Kenaikannya Atau berapa Sembuh berapa Kenapa Karena saya Tidak kenal Sama presenternya Tapi saya ingin Informasinya itu Saya ketahui Saya butuh informasinya Karena apa Kalau disebut dengan anonim Itu tidak selamanya Sama seperti yang komunikasi antar pribadi Kalau kita Senang dengan seseorang Kita nyaman berbicara Tapi kalau komunikasi masa Tidak Jadi dia tidak lagi Berbicara tentang hubungan Tetapi Isi Nah dia lebih kepada isi Jadi itulah yang disebut dengan Anonim Anonimitas Saya tidak kenal Saya tidak kenal dengan Mungkin ada orang-orang yang Kalayak yang sedang menonton saya Saya tidak kenal Tapi dia nonton saya Itu anonim Anonimitas Tapi ada juga yang kenal Karena memang kebetulan kenal Tapi kalau kita Menonton di Apa namanya Sebuah informasi sekarang di televisi Di Jakarta Misalnya kita tidak kenal Tapi kita bisa menyaksikan itu Karena pesannya bersifat umum Dan heterogen Heterogen itu banyak Heterogen itu dari segi usia Apa namanya Jenis kelamin Kemudian agama Pendapatan Pendidikan Ini semua berpengaruh Dari apa Pengaruh yang besar Terhadap Segmentasi dari sebuah media Kemudian apa Media masa itu menimbulkan keserempakan Ini salah satu efek Salah satu dampak Yang sangat jelas kita lihat Misalnya di Bangkulu nih Sekarang ini banyak Anak-anak muda di Bangkulu itu Punya Apa ya Komunitas Ada cosplay Misalnya ya Masih selesai banyak sekali Cosplay Cosplay itu kostum player Jadi kayak anime-anime gitu ya Nah itu kenapa? Karena mereka menyaksikan itu Di dalam sebuah tayangan Atau episode-episode Mereka Episode-episode Mereka ikuti Kemudian membentuk Satu komunitas Yang tumbuh secara Kohesi sosial Kekompakan Kita punya idola yang sama Tapi kita tidak mengenal Itu loh yang disebut Dengan animitas juga Kemudian apa? Bersifat satu arah Yang ini Mohon maaf Kalau ini debatable Debatable itu adalah Kita bisa perdebatkan kembali Bahwa Tidak semuanya Media masa itu Bersifat satu arah Tapi ada juga yang dua arah Sekarang ini banyak Yang saya katakan Bertransformasi Untuk mengikuti selara pasar itu Dia tidak satu arah Misalnya Satu arah itu Hanya Mendengar saja Tidak Nah hari ini mungkin Kita bisa berdiskusi Nanti ada pertanyaan-pertanyaan Itu tidak Tidak semua bersifat satu arah Satu arah itu Ada jenis Atau bentuk medianya Satu arah itu Misalnya komunikasi Masa Yang menggunakan Media masa Media masa Cetak Nah itu bisa Kalau media masa Cetak Berarti Kalau kita ingin Memberikan feedback Kalau kita ingin Memberikan respon Kepada Masyarakat Atau respon Kepada pembicara Atau narasumber Itu butuh waktu Itu makanya Dia bersifat satu arah Hanya Masyarakat itu hanya Bisa mendengar saja Tidak bisa memberikan Responnya Tapi kalau bentuk medianya Medianya itu adalah Media yang bersifat audio Visual seperti ini Kita bisa Sangat mudah Untuk kita menyampaikan Respon kita Pertanyaan kita Atau apresiasi kita Seperti itu Maka Yang ketujuh itu Untuk membedakan Media masa Sebagai bentuk Komunikasi masa Adalah stimuli Alat indera Stimuli alat indera itu Kita punya Kelemahan-kelemahan Tapi bisa ditutupi Dengan bentuk media yang lain Misal Kalau di RRI Hanya radio Hanya audio Tapi kalau kita Mau membaca Ada koran Berita di RRI Bisa kita baca Secara visual Di koran Bisa saling menutupi Karena media masa itu Berita-beritanya Banyak yang Bersinergi Seperti itu Kemudian Umpan balik tertunda Tentu saja Umpan balik tertunda itu Dari Komunikan Kalau bisa Tersampaikan dengan cepat Itu tidak tertunda Tapi kalau misalnya Media masanya cetak Misalnya Pasti tertunda Kalau untuk menyampaikan Hak jawab Karena di undang-undang Pokok pers kan Ada hak jawab itu Tertunda untuk Penyampaian respon Di publiknya Jadi indirect feedback Namanya Sekiranya itu dulu ya Oke Ibu Terima kasih banyak Untuk materi hari ini ya Kita belajar komunikasi Masa nih Kayaknya ini Dosen gaul Dosen gaul unip nih ya Sahabat kreatif ya Karena banyak banget Bu Yang komen di Youtube Kayaknya mahasiswanya semua ya Ada 40 orang lebih nih Ada yang absen Pake NPN Tapi gak ada yang kirim Nomor sepatu ya Oke deh Terima kasih ya Ibu Untuk waktunya Semoga sehat-sehat ya Bu Tetap semangat ya Di masa pandemi ini ya Harus Harus Oke deh Sahabat kreatif Itu Kita udah Di Belajar di tambahan Jadi untuk kamu Tetap stay tune terus Di Prodo FM Bengkulu Suara Kreativitas Ya Waktunya habis deh Besok jangan lupa Kita belajar lagi Kelas tambahan Kamu di rumah aja Biar kami yang temenin Prodoa Kreativitas Suara Kreativitas Asteg Indonesia Patanan Hidupan Baru Info Prodoa Sub indo by broth3rmax Sahabat kreativ Menteri Agama Fahrul Rozi Terkonfirmasi positif Covid-19 Namun menurut informasi Saat ini kondisinya Dalam keadaan baik Kabar ini disampaikan Oleh staf khusus Menteri Agama Kevin Haikal Jurubicara Kementerian Agama Oman Fatur Rahman Menambahkan Menak sementara ini Akan fokus menjalani Proses isolasi Dan pemulihan kesehatan Untuk pelaksanaan tugas Birokrasi Menak sudah berkoordinasi Sekaligus Mendelegasikan Kepada Wakil Menteri Agama Serta memberi arahan Kepada para pejabat terkait Info ini dikutip dari RRI.co.id